selamat menikmati ini dia Kang Entus halo Kang selamat datang di podcast desa ya Kang gimana kabarnya nih sekarang Alhamdulillah kabar baik ya Alhamdulillah sebenarnya kabar baik semua aja juga buat teman-teman lagi sibuk apa nih Kang sekarang sekarang kebetulan saya lagi sibuk ngajar ya di beberapa desa ada kegiatan pemuda itu ya sama meliputi tentang karinding juga Kang ngobrol-ngobrol soal karinding nih karinding tuh apa sih karinding itu kebetulan saya bawa alatnya sekarang ya sangat alat yang sangat luar biasa sekali ya yang diturunkan oleh leluhur kita yang diwariskan gitu ya jadi si karinding ini mengandung suara yang low disable dan apa namanya filosofi yang sangat luar biasa sangat dalam ini tuh terbuat dari apa ya Kang? rotan ya? karinding ini yang saya bawa ini terbuat dari bambu ya oh dari bambu kebetulan ada juga karinding yang dibuat dari batang nau coba diangkat ke atas Kang oke iya ini karindingnya berarti yang ini yang terbuat dari bambu ada berapa jenis tuh Kang karindingnya? karinding untuk di Jawa Barat itu ada dua jenis ya jadi ada karinding pukul satu lagi ada karinding toel yang ditoyel itu pola pembangun sekarang di beberapa daerah itu ada berbagai jenis karinding yang namanya juga berbeda-beda seperti di Jawa Timur ada rinding di Lumajang itu ada rinding di Bali juga bentuknya sama seperti rinding yang ada benangnya itu namanya genggong dan di beberapa daerah lain di Nusantara juga ada jenis-jenis karinding berarti hampir sama semua ya Kang? hampir sama kalau bentuk berbeda ya kalau suara hampir sama ada jarum disini sebagai penanda suara oh ini spesial ya langsung dibawain karindingnya boleh pegang Kang? boleh silahkan oh ini yang terbuat dari bambu ya Kang? dari bambu ya ini yang ditoyel nantinya? itu yang dipukul oh yang dipukul saya bawa yang dipukul semua iya 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 bagus ya Kang? karinding karinding namanya oke ini salah satu alat musik ya Kang? iya nah sebelum kita obrolin soal karindingnya lagi nih Kang apa sih gimana sih awalnya Kang bisa kenal sama karinding ini? dulu tahun 2005-2006 itu saya melihat teman saya yang di Bandung kebetulan sudah memainkan masih belajar juga saya tertarik untuk mendatangkan alat karinding ini gitu dulu sebelum ada channel youtube yang menerangkan tentang karinding dan lain sebagainya saya belajar otodidak kumahasi ya gitu ya bagaimana cara membayangkannya iya terus saya mulai belajar terus dan sampai sekarang saya masih tetap konsisten sebagai penggiat karinding berarti pas awalnya tuh emang belajar benar-benar sendiri itu Kang? belajar saya sendiri saya belajar otodidak sambil ngaca ya gitu sambil ngaca gitu prosesnya lu mayar lama juga bener ya sebab gak ada panduan dan lain-lain gak ada panduan ya jadi saya terus belajar iya alhamdulillah sampai sekarang saya tetap konsisten di karinding iya berarti fokusnya langsung ke karinding ya Kang dari awalnya juga itu tuh ini alatnya dari mana nih Kang? maksudnya teh ada dari mana beli? apa gimana gitu? dapet itu dari mana? kebetulan saya alat karinding ini saya datangkan dari apa olot ya sang maestro pengembang karinding pertama itu di Sumedang di Parakan Muncang ada maestronya yang notabene 2007 itu mulai pola pengembangan bersama teman-teman komunitas jadi yang mempertahankan itu ya abah olot gitu warisan dari orang tuanya dan dikembangkan oleh teman-teman komunitas ini diperjual belikan juga gak? sekarang diperjual belikan bebas ya berarti ya bebas ada banyak terus sekarang aktif dimana nih Kang ngajarnya? saya aktif di Desa Lame kebetulan di Desa Lame ada kepemudaannya yang saya sama teman-teman Desa Lame yang dibangun jadi saya membangun band atau grup karinding yang namanya Walagri ya kalau bahasa Walagri secara umum kan sehat ya kalau kita di Lame itu sebab awalnya itu perempuan atau Wanoja yang bermain karinding jadi saya namakan Wanoja Lame Giat Karinding jadi Walagri gitu iya berarti ini ya pemainnya pemainnya perempuan semua kewinan perempuan oh iya 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 hebat-hebat ya gimana tuh Kang oh sebelum kesana Kang tuh asalnya dari Desa Waringin ya Kecamatan Palasah kenapa tuh Kang kok bisa tiba-tiba menggiatkan Karinding ini tuh di Desa Lame di Desa Lame iya di Desa Lame bukan di Waringinnya sendiri kenapa tuh Kang? sebenarnya banyak faktor juga ya dan alasan mungkin dulu juga saya pernah sebenarnya di Desa Waringin sendiri 2015 saya membentuk karya Karinding Imbar Jaya dan Bubar gitu ya saya sebagai penggiat dan sangat tidak mungkin kalau kita setak diam ya saya harus terus dinamis dan mengalir jadi dimana ada ruang disana yang mau giat saya support ayo kita belajar bareng-bareng gitu oke berarti potensinya lebih terbuka di Desa Lame ya Kang? kebetulan ya di Desa Lame sekarang banyak yang mau belajar jadi saya sebenarnya ada di beberapa daerah juga ya di sumber Cirebon terus di Cirebonnya juga ada di Majaleka ada teman-teman juga yang terus bersinergisi sebenarnya oke itu jadi salah satu wisata budaya enggak Kang? di Desa Lame nya sendiri? untuk wisata budaya kemungkinan ke depannya mudah-mudahan bisa ya sebab si alat Karinding ini seharusnya bisa ngalarap gitu ya ke masyarakat atau ke potensi-potensi muda itu ya semoga aja gitu bisa membangun potensi desa budaya oke selain Karinding Kang ada apa lagi gitu alat musik yang dikenalin lagi? untuk jenis alat musik bambu banyak ya instrumen atau alat musik bambu yang lainnya sebagai pendukung si Karinding sendiri yaitu ada celempung indung celempung anak ada celempung renteng ada koko renteng ada suling disana ada diderindo atau gong tiup ada toleat ada kecrek juga dan pokoknya semuanya dari bambu gitu yang yang bisa kita mainkan dan selaraskan dengan suka hati dan berbahagia tentunya bisa membelajar berarti di desa Lame itu yang Walagri itu ada semua tuh Kang? ada semua kebetulan alatnya alatnya lengkap ya dan latihannya juga kita rutinkan udah mulai kita rutinkan setiap hari apa tuh Kang? setiap hari Rabu, sore ya sama Sabtu, sore bisa tuh nanti saya main ke sana kalau misalnya mau belajar juga hari Rabu, sore sama Sabtu ya adanya di desa Lame itu terbuka terbuka untuk umum berarti untuk anak-anak muda yang mau nyoba kenal sama Karinding salah satunya ya ada banyak ya Kang selain Karinding iya bisa tuh berkunjung ke desa Lame setiap hari Rabu, sore sama Sabtu, sore malam mingguan ya Kang nanti di desa Lame rame berarti ya Kang di sana buat yang belajarnya alhamdulillah sekarang si Walagri sendiri udah ada 10 personal itu juga ada yang lain juga yang mau masuk silahkan kita open ya terbuka untuk mengumum siapa saja yang mau belajar Karinding kita belajar sama-sama di desa Lame kebanyakan masyarakatnya maksudnya anak-anak muda apa yang udah ini udah dewasa gitu maksudnya anak muda apa anak sekolah apa gimana sih yang di sana yang belajar saya lebih kepada regenerasi ya terutama kaulah-kaulah muda jadi saya ada beberapa pola gitu ya untuk membangun anak muda biar tidak kesilih kujunti gitu ya atau istilahnya zaman sekarang malum ya jadi kita coba terapkan dengan beberapa pola tradisi terutama ya di alat musika rinding ini berarti anak-anak muda juga ada di sana ya anak muda disuruh anak muda semua disana iya keren-keren itu tuh berarti udah terbuka untuk umum itu tuh berarti manggung istilahnya nantinya tuh dibawa untuk manggung-manggung apa hanya sekedar main-main bareng aja gitu untuk kenalin karinding dan alat musik lainnya ada beberapa progres manggung kemarin kebetulan saya sangat apresiasi kepada teman-teman walagri ya sebab dari satu bulan setengah itu dari tahap nol belajar sudah mempunyai dua panggungan kemarin wow iya jadi sumber pemasukan juga ya kang itu iya keren-keren kapasitas dan mentalitas teman-teman walagri juga oke keren kang oh iya sebelumnya nih dengar-dengar kang juga pernah manggung bareng iwan fast nih iya betul tahun kapan itu kang itu 2015 saya diondang menjadi band pembuka tour lima kota ya ngejibur bareng sama iwan pales gitu itu kebetulan saya satu tim sama Ojos proletarian saya membuka tour band iwan pales dan disitu juga kita kolaborasi atraktif terakhirnya oke keren kang sampai 2018 ya disitu sebudaya MTB di rumahnya saya diondang kembali bersama kang Ami saya masih memainkan karir dinggi iya udah terbangnya udah jauh ya kang masih dekat iya masih iya ada rencana gak nih kang manggung di luar negeri gitu kan yang keren ya mudah-mudahan kita bisa ke luar negeri ya iya buat ngenalin budayanya kan dari Majalingka kebetulan kan belum ada ya kayaknya yang mengenalkan potensi tradisi ya khususnya karinding gitu untuk ke mancanegara mudah-mudahan saya bisa mewakili kalau ada kesempatan amin amin itu malah berarti ada kesiapan buat manggung lagi bareng iwan fast gak kang ke depannya nih kalau ada undangan ya walaupun siap kapan pun siap kita turunkan dan maksimalkan keren kang ada lagi nih pengen nanya juga nih kepo nih kang potensi di desa lambinya sendiri nih kang terhadap karinding ini berarti antusias banget ya antusias alhamdulillah antusias sangat antusias ya sebab hal-hal kebaruan bagi mereka ya cuman metode kita yang harus benar-benar taraptinya atau kudu benar ngasuh bahas jerman iya 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 selain desa lame sendiri kang desa apa lagi tadi teh saya dulu ada di desa waringin sendiri ya kebetulan di desa waragati kemarin ada juga di waragati mengenalkan juga untuk tindak lanjutnya saya masih proses oke berarti sekarang masih fokus di desa lame dulu ya yang udah ada grupnya sendiri gitu kan oke berarti emang orang-orangnya juga orang-orang desa lame nya sendiri ya orang desa lame semua asli asli pemuda pemudi desa lame oke terus tentang karinding nih kang saya juga baru tau nih soal karinding gitu ternyata ini tuh emang asli berarti dari Sumedang ya kang ya Jawa Barat oh Jawa Barat ini yang bikinnya dari Sumedang gitu ini yang bikin Abah Olot iya Abah Olot di imparatan moncang ya iya ada ada namanya Abah Olot ini berarti yang original ya kang ya iya dari Abah Olotnya langsung iya berarti kalau alat-alat musik lainnya juga dari Abah Olotnya juga saya pesen dari Abah Olot semuanya kalau di Majalengka sendiri belum ada tuh kang di Majalengka pengrajin karinding ada dari teman-teman penggiat karinding di Cikijing ya ada yang bikinnya juga masih ada biar Cikijing teman-teman karinding sekaruhun juga ada iya fokusnya ke karinding banget ya kang ya nih kang apa sih yang bikin karinding ini tuh menarik gitu apalagi untuk anak-anak muda contohnya saya ya kang sebenarnya sih ini saya juga baru tahu dan emang cukup wah keren ya gitu karinding gitu apa sih yang bikin anak-anak muda sekarang tuh tertarik gitu buat ini nyobain karinding misalnya gitu nanti siapa tahu bisa jadi pegiat karinding juga amin karinding bagi saya itu sangat luar biasa ya kalau berbicara karinding ya bagi saya itu berbicara rasa karena karinding adalah rasa dan secara filosofis karinding mengandung arti yang luar biasa jerok ya atau dalam gitu ya ada yang secara filosofis itu yakin sadar dan sabar gitu ya jadi Cepang sing yakin Payenken sing sabar terus sing sadar bahwa suara yang dihasilkan itu bukan suara kita gitu ya terus saya ada secara filosofis tentang kujang juga yang kita terapkan di filosofis karinding ya ada cager bager pinter singer sarang bener gitu yes sesuai sama karindingnya ya kan secara filosofisnya itu terus kan walagri walagri yang dilame nih kan itu bisa narik wisatawan luar gak sih kan kayak misalnya wah udah pada tau belum sih di lame itu ada walagri gitu jadi narik wisatawan luar untuk berkunjung ke lame gitu mudah-mudahan ke depannya bisa ya sebenarnya sangat bisa sebab wisatawan luar itu biasanya lebih tertarik pada alat-alat tradisi terutama ya perbahan dasar alam kebetulan sih walagri sendiri kan masih satu bulan setengah ayah proses sekarang nih oh masih baru masih baru sekali udah bisa beranjak jalan gitu sekarang udah bisa beranjak jalan saya terus rawat saya bimbing iya 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 mudah-mudahan ke depannya wisatawan-wisatawan ya kita kenalkan ada di lame untuk musik karinding berarti untuk sekarang belum ya semoga ke depannya semoga ke depannya iya 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 keren-keren tentang karinding lagi nih tadi tuh ada alat musiknya apa aja yang celumpung celumpung bentuknya kayak gimana tuh lle Cepu Renteng itu yang Celempungnya berderet ya Jadi ada tujuh celempung Koko Renteng juga ada Koko Renteng itu apa tuh Kang? Kayak koko cuman di Renteng gitu ya Posisinya di barisin Oh Pokoknya alatnya bambu aja semua Dari bambu semua ya Kang Itu dulu tuh main Seni budaya tuh yang Ada gongnya, saron Yang kayak gitu-gitu Iya ini kalau yang ini Dari bambu semua ya spesial Keren Kang Terus Untuk kepotensinya sendiri nih Kang Di Majalengka itu berarti Emang udah ada juga ya Kang Yang ngebuat Karinding itu Ada, kebetulan Teman-teman penggiat Karinding juga Terutama di daerah Cikijing Dan di Majalengka sini ada Teman-teman saya Repani ya Ya teh Repani ya Teman juga yang bergerak Di bidang Karinding Itu saya coba Ya terus kembangkan ya Sebab Saya pikir Si Karinding Selain ketontonan Itu kudu bisa Jadi tuntunan Jadi Selain buat tontonan Itu harus bisa menjadikan tuntunan Dalam arti hal yang baik Dan positif tentunya Berarti emang udah Ada potensinya ya Kang Majalengka buat ngeproduksi Karinding ini gitu Sebenarnya potensinya luar biasa ya Cuman tinggal Pola pengembangan dan Progres gitu Tinggal kita kerucutkan Mau seperti apa Ranah perkarindingan di Majalengka sendiri Saya berharap Ada mimpi besar Di Majalengka sendiri Ada rampak Karinding ya Jadi di Taman kota itu Ada berapa ratus orang Kita mainkan Karinding Karinding semuanya ya Kang Keren Kayak rampak genteng ya Kang Yang bulan kemarin gitu ya Yang ada acaranya besar itu Iya Nanti mau ada rampak Karinding Mudah-mudahan ya Kang ya Untuk desa setempatnya sendiri Kang Itu ngedukung gak sih Maksudnya itu kayak desa laminya sendiri Lebih khususnya Alhamdulillah responsif ya Bapak kuhunya Hatur Nuhun Bapak kuhu Ibu kuhunya Perangkat-perangkat desa yang lainnya Ketua Bumdes Sekarang Taruna juga Dan Pemuda-pemuda itu sangat respon Baik Positif Dan kebetulan Sebelum Bapak kuhu yang ini Saya juga sudah Dulu sudah Bersinergi ya Dalam hal perkarindingan tentunya Saya Apa namanya Sudah membuat Teman-teman Berkidaya Di Karinding Di Lame sendiri Cuman dulu Ranahnya masih Ranah blok ya Iya Sekarang follow pengembangannya Saya di Ranah Desa Yang makin luas Makin luas lagi ya Kang ya Mudah-mudahan Makin rame Biar rampak karindingnya Terealisasikan Amin Di alun-alun majalengka gitu Kang Main karinding semua kan Keren ya kan Keren Kang Kang Sudah dibawa nih alatnya Boleh dong dengerin dikit Siap Gimana sih bunyinya karinding Kita coba mainkan Kerenling ya Boleh Eidin 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 Mantap Kang Eidin 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 Tidak Eidin Eidin C ya Oh ada beda-beda berarti kan Saya kebetulan Kita modifikasi tune ya Jadi ada tuner-tuner Ada tuner C, tuner D Itu bunyinya berarti beda-beda juga ya Beda-beda Keren Bisa nih nanti dikenalin ke anak-anak muda ya Yang mau main Ayo ke lame gitu Setiap hari ragu sore sama malam mingguan Gitu kan Iya buat kenalan sama Karinding gitu Keren Mau nanya lagi nih Kang Pandangan akang terhadap anak muda sekarang Ke Karinding tuh gimana sih Kang Pandangannya Semoga Karinding bisa dikenal ya Sebab sekarang kebetulan Karinding itu diwariskan sebagai Warisan budaya Tabanda ya Jadi anak-anak muda Kita ulah kasih liku juntinya Iya apalagi sekarang kan udah ada media sosial tuh Kang Sebenarnya Main Karinding gitu Kita kolaborasikan dengan media-media sosial Apapun itu ya Keren loh Luar biasa Jadi menjadi pembeda disana Gitu Iya sekarang kan anak-anak muda pada Ya Pada Inilah Ke media sosial Kayak gitu kan Kayak main TikTok Contohnya gitu kan Nah sekarang bisa nih main Karinding gitu kan Kenalin Karindingnya gitu Terus kalau Selain Karinding nih Kang Ada apa lagi sih maksudnya budaya Apa lagi sih selain alat musik Yang akan tekuni lagi Saya fokus juga di Beberapa permainan tradisional ya Jadi Permainan yang sederhana Seperti ya main egrang gitu ya Atau Toklean Atau dadaluan ya Atau Apa namanya Peciwit-ciwit lutung Ataupun Oray-orayan Dan sebagainya Main karet Nah saya fokus juga di Beberapa permainan tradisional Yang Notabene Untuk muda-mudi sekarang kan Biar mengurangi Kapasitas penggunaan Handphone ya Jadi Kebanyakan anak muda sekarang itu Saya khawatir dengan Main handphone Setiap hari gitu ya Nyari WP Dan sebagainya Saya alihkan ke beberapa Permainan tradisional Yang Ini loh Kita bermain dengan Alat sederhana juga bisa gitu Seru Gitu Gitu Ada egrang juga ya Kang Egrang Ya papanguan ya Egrang tuh yang Bambu kan yang naik Pake bambu ya naik Untuk menjaga keseimbangan Egrang Itu potensinya luas juga nggak Kang Udah saya terapkan Di beberapa Komunitasi Gitu Nah Akan saya terapkan lagi Di desa lame Jadi Setiap minggu pagi Seru kayaknya ya Kalau ada permainan tradisionalnya Kita iringin dengan Waditra Alat musik bambunya Kita main gitu Jadi minggu pagi itu Ada hiburan Sambil belajar Iya Jadi ada Pertunjukannya juga ya Kang Sama ada musiknya juga Asik tuh Nanti Nanti Lame Wah berpotensi sekali ya Kang Terus Kalau di Desa-desa lain tuh Kang Akan ngeliatnya gimana Ada potensi-potensi lain nggak Maksudnya itu tentang Kebudaya ya Berarti Wisata budaya Sebenarnya Banyak sih ya Potensi-potensi Di beberapa desa Cuman kan Saya juga Kembalikan lagi Kepada Kebijakan-kebijakan desa ya Selama desanya Ya Mau bersinergi Mau bekerja sama Saya dengan senang hati Akan Sangat bisa Membantu Untuk mengenalkan budayanya Untuk mengenalkan budayanya Biar Nggak Ini juga Iya Terus Potensi Wisata budaya lain nih Kang Yang ada Di desa-desa lain tuh Udah Pernah ada nggak sih Yang maksudnya tuh Selain kayak Karinding Kayak sekarang gitu Ada lagi nggak sih Atau pertunjukan Egrang Tadi ada Di desa-desa lain ya Untuk Alat musiknya Atau apanya Iya alat musik Sama kesenian Pasti Kesenian Banyak ya Di kita Ada taritopeng Dan lain sebagainya Itu di beberapa desa juga Ada yang mewakili Gitu Di Bongas Ataupun di Daerah Maja Juga ada Cuman untuk Karinding sendiri Kayaknya Untuk daerah timur itu Ya di dalamnya sendiri Sekarangnya Lagi bergiat Berarti emang baru di Lame sendiri ya Kang ya Dulu saya pernah Di objek wisata Bambu ya Saya Di sana juga Saya adakan Karinding juga Sekarang masih berjalan Cuman saya fokus Di Lame sekarang Iya Oke Berarti Sebenernya ada potensi ya Kang Dari desa ini Misalnya Kebudayaannya Larinya bisa ke Karinding Atau ke Egrangnya Lebih kayak Pertunjukannya ya Kang ya Terus nih Kang Gimana sih caranya Biar Anak-anak muda tuh Tertarik gitu Kang Ada cara gak sih Dari Akangnya sendiri Untuk belajar Karinding Khususnya ya Gimana cara Akang Biar Ini Kan Kayak awalnya Akang ke desa Lame Ini kan gak Tiba-tiba ini Ada ini gitu Nah Gimana sih Ada Karinding gitu Sebenernya Dikenalin dulu Pola pendekatan ya Iya Pola pendekatannya Gimana Sounding kita Untuk Mengenalkan Karinding itu Kalau saya ya Dengan cara saya Sendiri yang Saya seperti ini Terus Saya Pendekatan persuasif Terhadap Personal juga Ayo kita belajar Ini alatnya gitu Terus Kita belajarnya Di desa gitu Kita Khususkan di desa Lebih gitu aja Fleksibel Gak kaku gitu Jadi isi produknya Ya sama-sama gitu Mempelajar Iya Gitu Oke oke Berarti Ini desanya juga Mendukung ya Kang ya Untuk Kebudayaan ini gitu Maksudnya Kesenian Karinding sendiri gitu Keren Kang Sebelum Ditutup nih Kang Ada pertanyaan terakhir nih Apa sih Harapan Akang Kedepannya gitu Terhadap Itu tadi Wisata Budaya Salah satunya ya Kang ya Di desa-desa Yang ada di Majalengka Harapannya Wisata Budaya Bisa Menjadi terkenal ya Dalam arti Bisa mau bawa pesan baik Apalagi Kalau kita berbicara Kearifan lokal Kearifan lokal Numanan Nurek di bawah Sementara Kalau kita tidak punya jati diri Bingung kan ya Jadi Pesan saya Kuatkan jati dirinya Di beberapa wilayah Khususnya Umumnya di Majalengka gitu ya Jadi Biar Kita bisa Dikenal ya Karena kita punya jati diri Gitu Oke Jadi Menguatkan lagi jati dirinya ya Kang ya Tentunya di Warisan Budaya gitu ya Kang ya Untuk Biar membuka lagi Wisata Budaya Tentang Karinding Salah satunya Salah satunya ya Kang ya Kang Oke Terima kasih Kang Atas waktunya Sudah hadir di podcast desa kali ini Terima kasih juga untuk semuanya Saya Moza Anggraini Pamit undur diri Sampai jumpa di episode podcast desa selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati